Oleh karena itu, yang sakit inilah yang harus kita lakukan pemisahan, kita pisah. Kita pisah, ya. Namanya kalau di dalam istilah penyakit itu kita karantina. Atau bahasa yang lebih halus lagi kita sebutkan kita isolasi, itu ya. Ini dalam rangka untuk memisahkan antara sumber penyakitnya, faktor manusia yang membawa ini, dengan masyarakat sekitarnya yang kita yakini rentan. Jadi kalau berbicara tentang isolasi, berarti kita memisahkan sumber penyakit dari masyarakat lain. Ini intinya seperti itu, Sunay. Jadi siapa saja sih Pak yang harusnya mengisolasi dirinya sendiri, Pak? Ya, yang pasti adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini bisa kita dapatkan dengan dua cara. Satu, pasti sakit, manakala kemudian dari pemeriksaan swab, kita temukan virusnya. Berarti dia sakit. Artinya dia pasti menular. Kemudian yang kedua, yang mungkin sakit, yaitu orang yang dari pemeriksaan rapid test, itu hasilnya positif. Maka kita katakan mungkin dia sakit. Atau kita yakini dia kemungkinan besar sakit. Atau yang ketiga, orang yang dengan keluhan. Saya kok ada keluhan seperti COVID ya, yaitu paling sering adalah panas, disertai batuk, kemudian nafas yang tidak nyaman gitu ya. Itu kita anggap sebagai orang yang mungkin sakit. Nah, yang paling banyak ini adalah orang yang tanpa keluhan. Ini yang kita harus hati-hati betul. Oleh karena itu, di dalam kondisi sekarang ini, sebaiknya begitu ada keluhan, sudahlah langsung kita nyatakan bahwa dia sebaiknya melakukan isolasi diri. Isolasi diri tidak dimaknai mengasingkan diri. Ini yang beda. Karena isolasi ini adalah sifatnya isolasi fisik. Bukan isolasi sosial yang kemudian dikucilkan, kemudian diasingkan. Tidak seperti itu. Baik Pak. Cuma ada kira-kira protokol apa Pak? Misalnya, saya pengen mengisolasi mandiri diri saya sendiri, kemudian saya tidak boleh kontak dong dengan anggota-keluarga saya yang lainnya. Nah, bagaimana misalnya saya minta makan Pak? Boleh nggak saya go food misalnya Pak? Atau ada aturan seperti di penjara misalnya yang mengantar makan sampai pintu saja atau bagaimana Pak? Karena saya katakan tadi isolasi ini adalah dalam konteks untuk menjaga adanya kontak fisik dekat. Kita tahu bahwa penyakit ini kan menularnya melalui droplet percikan ludah yang kecil-kecil yang keluar dari orang yang sakit pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, pada saat dia berbicara ke sekitar. Itu bisa menjangkau jarak sampai 1,5 meter lah kalau kita mau aman. Artinya kalau tidak ingin terpapar ini mestinya lebih dari 1,5 meter. Kita lebih gampang 2 meter gitu ya. Nah, di 2 meter lah inilah yang menjadi jarak. Oleh karena itu kalau kemudian misalnya saya merasa bahwa harus mengisolasi diri, saya bisa berada di tengah-tengah keluarga saya, tetapi harus menjaga kontak fisiknya tidak boleh kurang dari 2 meter dengan semua anggota keluarga yang di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus pakai masker terus supaya percikan-percikan ludah ini droplet ketahan di masker. Jadi itu yang menjadi mutlak. Jadi bukan berarti saya tidak boleh ketemu saudara saya, tidak boleh ketemu orang tua saya, tidak boleh bicara sama anak saya. Enggak, tetap. Kontak sosial ada, tetapi jaraknya yang diatur. Jadi ini menjadi kunci. Jadi wajib pakai masker gitu Pak ya? Iya, harus pakai masker. Masker apa saja Pak? Masker apa saja? Masker apa saja? Nah Pak Yuri, ada beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik ada di pemerintah desa, di Hitu, di Ambon, Maluku, kemudian ada saudara-saudara kita juga yang di Aceh. Mereka berinisiatif melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau melakukan isolasi mandiri seperti itu, kira-kira kriteria bangunan apa yang bisa dipakai? Kemudian fasilitasnya bagaimana Pak Yuri? Ya ini bagus, tadi kita lihat di video awal, ini bentuk inisiatif masyarakat. Tapi ini kan menjadi kelompok. Isolasi diri itu bisa saja, tidak harus kelompok ya. Satu orang di rumahnya, dengan ketentuan dia tidak kontak dekat, dia selalu menggunakan masker, dia menggunakan alat makan sendiri, dan dia tidak makan bersama-sama di dalam satu tempat dengan saudaranya yang lain. Jadi kepisah. Nah, manakala tidak memungkinkan untuk sendiri-sendiri, seperti yang kita lihat di video tadi, inisiatif daerah boleh mengumpulkan mereka pada suatu tempat. Prinsipnya adalah tempatnya nyaman. Artinya yakinkan bahwa mereka bisa istirahat dengan baik, kemudian bisa dibatasi jaraknya dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya sarana dasar kebutuhan manusianya terpenuhi MCK dan sebagainya. Karena kalau kemudian kita buat isolasi kelompok seperti tadi, malah menimbulkan stres, menimbulkan kesedihan, nah ini akan berdampak pada imunitas dia nanti makin turun. Oleh karena itu terkait dengan lokasi, sebaiknya dipilih bagaimana caranya mereka bisa bergembira. Ada fasilitas, tadi kita lihat olahraga bersama melakukan aktivitas bersama. Buat happy-happy gitu Pak ya? Iya, harus senang hati. Biar lupa dengan penyakitnya gitu Pak. Dan ini memang secara ilmu sudah diketahui, bahwa perasaan gembira, perasaan tidak terkan, tertekan, perasaan tidak stres, itu sangat-sangat mempengaruhi perbaikan pada status imunitas seseorang. Artinya kalau orang itu sedih, orang itu stres, orang itu ketakutan, imunitasnya akan turun. Nah kalau imunitasnya akan turun, penyakitnya akan parah nanti. Jadi kuncinya silakan disiapkan di tempat mana saja, kalau memang itu inisiatif masyarakat, tetapi membawa rasa bahagia, rasa tenang, dan ini kuncinya cuma satu sebenarnya, memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, bahwa dia memang harus mengisolasi diri. Ini kan prinsip dari komitmen kuat kita, bahwa yang sakit melindungi yang sehat. dia sadar sepenuhnya bahwa saya harus melakukan isolasi, kalau enggak nanti mengeluarkan. Tanggung jawab pribadi lah Pak ya, gitu ya. Iya, betul. Sehingga tidak ada merasa seperti di penjara itu. Ini yang penting.